Ya semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang kita tahu bersama, untuk besok akan berlangsung pertandingan lanjutan BRI Liga 2021-2022 mempertemukan PSI Semarang bersama dengan Arema FC dan seperti biasa satu hari sebelum pertandingan kita bertemu dalam sesi pre-match press conference. Terlebih dahulu kali ini hadir dari Arema FC Coach Eduardo Almeida bersama Diego Michel. Mungkin langsung Coach, preparation Arema about the tomorrow match. Pagi, we know tomorrow match is one more difficult match like every match with a good team. But we will do everything to collect the three points. Our target for tomorrow. Oke Coach, thank you. Diego, siapannya dari pemain dan juga teman-teman bagaimana? Saya peti biasa, kita siap aja. Karena banyak kata-kata, kita harus menang, sudah itu sudah. Oke, terima kasih Diego. Coach, ada pertanyaan? Coach, another Arema negative record in the waiting for you to break. We never win again PSIS in six game a row, include with you in the first round. Is it extra motivation for you and all players? Yeah, our motivation is always the same. Is win every game. So tomorrow, the motivation for tomorrow. The team, we have to do our best to get three points. Like I say, it's a difficult team, but we will do everything to win the three points. Motivation has to be the same every game, with any team. It's the mentality of win, fight for the win. Oke, untuk Diego. Diego, waktu recovery, hanya tiga hari sebelum pertandingan besok. Komentar kamu bagaimana? Eh, ya, kita pemain profesional lah. Atau lebih ideal, lebih panjang lagi. Tapi ya, ini memang situasi begini dan kita harus atur sendirilah kondisi kita dan recovery kita. Tapi menurut saya, ya tiga hari okelah, gak apa-apa. Coach, Maringa dan Fabiano, can we play for tomorrow? Tomorrow, when the game starts, we'll know. Diego, hasil 0-0 di lawan PSIS di putaran pertama kemarin. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Agar Arema bisa meraih point pertandingan besok. Saya tidak bisa komentar. Soalnya saya tidak main waktu itu. Saya masih cedera waktu itu. Untuk Diego lagi, dua pertandingan terakhir menjadi stopper. Komentarnya bagaimana? Ya, kalau pelatih suruh saya main dimanapun, saya siap sih. Perkebutan tim, pelatih suruh saya ini mau keeper kah, mau stopper kah, saya siap. Coach, apa yang kamu pikirkan tentang PSIS dengan Dragan, Coach? Ya, kita hanya tidak banyak pertandingan bersama dia. Jadi, kita sudah menganalisis dari pelatih suruh saya. Karena dia adalah coach baru, ide baru. Tapi dia adalah coach dengan banyak pengalaman. Dia adalah coach yang sangat baik. Coach, for sure, the team will do a good game and we have to be ready for any situation. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi pre-match press conference dari tim Arema FC di akhiri. Thank you, coach. Terima kasih juga, Diego. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.